Ini, misalkan dibanding kasusnya WW, itu 2,4 kan, jadi ini masih kecil, masih kecil. Cuma kan begini, coba kita flashback ya, ini dibilang jabung. Pengacara maupun terdakwa, teman-teman Pemkot, teman-teman DPRD mengklaim bahwa ini jabung, bukan suap. Kalau saya mengatakan ini suap, saya setuju terhadap putusan mahkamah argo. Kalau putusan pengadilan negeri ini mengatakan, sah ini jabung, sehingga dia tidak dipindahkan, dibebaskan saat itu. Jadi begini, ada perbedaan prinsipal antara ini suap dengan uang jabung. Iya, bedanya dimana? Jadi begini, jabung itu adalah uang resmi, 5 persen, jatah aparat penunjang pajak diambilkan dari HPBD, yang itu khusus untuk berkaitan dengan penghasilan pajakan itu. Dibagi-bagilah untuk teman-teman Pemkot, terus juga untuk teman-teman DPRD. Tetapi, sejak tahun 2003, yang namanya jabung itu ditiadakan, khusus untuk DPRD Surabaya itu ditiadakan. Kenapa? Karena wali kota saat itu, Pak Bambang DPRD takut kalau ini dianggap korupsi, karena sudah ada surat edaran dari Komisi Pemberatasan Korupsi. Nah, tahun 2008, ketika kasus ini muncul, ini dihabis sebagai jabung. Padahal, jabung itu alurannya. Nanti Pak Tony bisa menjelaskan, jabung itu dari Pemkot ke Sekwan. Sekwan yang akan mendistribusikan kepada pimpinan, kepada anggota Dewan. Dalam kasus ini, dari Sekwota langsung ke Ketua DPRD. Ketua DPRD yang mendistribusikan kepada anggota Dewan. Ini sudah tidak benar. Maka itu bukan jabung, ini suapkan itu. Jadi, mekanismenya saja kalau sudah salah. Sudah salah. Dengan sewaktu jabung masih berlaku. Nah, tidak mbah lagi, kan pengakuan mereka sendiri. Ini saya berdasarkan pengakuan mereka. Sejak tahun 2003 itu jabung sudah tidak ada. Nah, terus atas dasar apa? Tahu-tahu muncul, tahu-tahu didistribusikan melalui Ketua DPRD. Saya lebih melihat bahwa ini suap antara Pemkot untuk pengesan APBD. Juga untuk berkaitan dengan waktu itu ada PASW yang rencananya di, apa namanya, di, rencananya dari Jakarta di Tio untuk ke Surabaya. Dan yang mengungkap kasus ini, ini bukan aparat penegak hukum. Bukan teman-teman Pemkot, tapi juga anggota DPRD yang menerima suap itu sendiri. Yaitu Wahyudin Hussein. Di mana Wahyudin Hussein adalah musuh pebuyutan dari Musafak Rauh. Jadi ini semacam trik politik, bukan trik politik ya, politik stand begitu. Ya, apa senjata makan tuan menurut saya. Uang dikasihkan ke Wahyudin Hussein, Wahyudin Hussein nerima 7 juta, tapi dikasihkan ke Polgajating sebagai bukti terjadinya suap Pemkot kepada teman-teman DPRD. Jadi menurut saya ini bukan jabung. Nah, ini lebih suap. Tapi ini memang menarik begitu ketika 720 juta ini sendiri dibagikan ke anggota DPRD di Kota Surabaya. Ya, masing-masingnya nominalnya tidak sama ya. Tidak sama, tergantung seberapa dekat dia dengan ketua DPRD. Nah, ini seberapa dekat dia juga tidak ada mekanisme yang gantung. Maksudnya kalau bentuk Japung pasti ada mekanisme-nya ya. Oh iya. Resmi ini, kami yang punya pengalaman itu. Nah, kalau Pak Tonin menarik Japung, Pak Tonin menarik Japung, Pak Tonin menarik Japung.